Kita beralih ke informasi kriminal, pemirsa seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Takala. Resolusi Selatan ditemukan tewas mengenaskan di tepi sungai setelah dibunuh seorang penggembala ternak yang merupakan pedofil. Pelaku mengaku sakit hati karena korban menolak melayani dirinya. Inilah AS alias Pelo, pelaku pembunuhan seorang bocah berusia 12 tahun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Usai dirikus polisi di tempat persembunyannya di Desa Bontoparang, Kecamatan Menggara Bomba, Kabupaten Takalar. Kepada polisi, pelaku yang berusia 30 tahun ini mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati karena korban menolak melayani dirinya dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas dan sempat menyodomi jatat korban. Sementara itu dari tangan pelaku, polisi mengamankan senjata tajam milik pelaku serta satu sepatu but yang digunakan pelaku untuk menganyaya korban. Dia mengajak untuk berhubungan atau melayani nafsunya dengan cara sodomi dan sudah dilayani berulang-ulang kali namun tersangka itu masih belum puas sehingga masih ingin menampak perbuatan yang dilakukan. Namun korban itu menolak sehingga mau mengancam bahwasannya akan melaporkan sehingga terjadi penikaman dan pembunuhan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polres Takalar dan akan dicerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya warga desa Bontoparang, Kecamatan Mangara, Bumbang, Kabupaten Takalar digembarkan dengan penemuan jasad FA, 12 tahun, seorang bocah laki-laki di pinggir sungai Bontoparang. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan, yakni penuh luka bekas abetan senjata tajam di wajah dan sekejur tubuhnya. Korban yang membantu keluarga dengan menggembalakan sapi sebelumnya dilaporkan menghilang oleh keluarga setelah tidak kunjung pulang hingga malam hari. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, Anyus melaporkan.